Intro Penasihat utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mikhail Podolyak, menyalahkan Amerika Serikat atas perang melawan Rusia. Dikatakan, Amerika Serikat berusaha menembus kesalahan sejarah dengan menawarkan keanggotaan NATO kepada Ukraina. Ikuti berdaya di punyus.com, pada Kamis 27 April, Mikhail Podolyak, menarangkan selain itu untuk menembus kesalahannya Amerika Serikat mendukung Ukraina dalam perang. Ia memuji dan mengkritik Ukraine Victory Resolution atau Resolusi Kemenangan Ukraina yang diusulkan oleh anggota Parlemen Amerika Serikat. Dalam cuita di Twitternya, dituliskan Resolusi DPR Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya mendorong Ukraina untuk melepaskan senjata nuklir dan lainnya untuk memastikan keamanan dan stabilitas di kawasan di bawah pengamanan. Namun, menurutnya hal itu adalah kebijakan yang salah, terutama disalah tafsirkan oleh agresor dan menyebabkan perang besar di Eropa. Ia membeberkan sejumlah syarat keamanan kembali ke Eropa, di antaranya kembalinya wilayah pendudukan kembali ke Ukraina, membawa penjahat perang dalam hal ini Rusia ke pengadilan dan keanggotaan penuh Ukraina di NATO. Pernyataan Mikhail Podolyak itu muncul sebagai tanggapan atas Resolusi Kemenangan Ukraina yang diajukan oleh tiga senat Amerika Serikat pada selasa 25 April. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.